Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kalian semuanya Para penghuni divisi 2 Yang berusaha masuk ke divisi 1 Tetapi tidak bisa-bisa guys ya Hehehe Oke nah disini Gue bakal ngasih solusi guys ya Supaya kalian bisa lancar ketika push rank Dan kalian bisa naik ke divisi 1 guys ya Biar gak stuck disitu-situ aja Divisi 2 mulu ampe beres ya Diturunin ke 4 Naik lagi cuma divisi 2 terus Hehehe Oke Kita akan bahas ya Bagaimana cara memilih striker-striker yang baik dan benar gitu kan Dan pastinya nanti rekomendasi ini Ketika kalian pakai ini bakal gacor banget guys ya Kalian bakal mudah banget cetak gol gitu kan Ketika dimainin pun ini striker ringan banget ya kan Oke seperti itu biasanya kan Ketika kita punya striker nih kan Oke statistik juga udah bagus Eh taunya pas gameplay berat gitu kan Terus ketika udah ada peluang emas gitu kan Malah disiasiain gitu kan Malah keselio kah apalah gitu lah ya kan Seperti itu Nah dengan adanya video ini semoga bisa membantu kalian ya Para user-user e-football yang kesusahan dalam memilih seorang striker ya Oke jadi sebelumnya gue itu menganalisis ya Beberapa pemain yang Konami kasih gratis tetapi gak ancor banget gitu guys ya Oke Nah ini menjadi tolak ukur nanti ke depannya Yang bakal kita bahas ya Apa saja yang harus kita penuhi supaya bisa memilih striker yang baik dan benar ya Oke Oke ada dua pemain yang Konami berikan secara gratis ya Dari nominating kontrak ada si Gabjes di versi Gabjes Thanos ya Terus juga ada Pipo Inzaghi edisi blue lock ya Kedua ini ya merupakan kartu gak cor banget guys ya Gratisan tapi gak cornya minta ampun ya Oke dan disini gue telah membandingkan ya Oke dan ternyata dari segi statistiknya 11-12 guys ya Oke nah berarti kita akan lihat dari statistik tersebut itu yang bikin mereka gacor guys ya Oke kita akan lihat dari si Pipo Inzaghi dulu ya Walaupun si Pipo Inzaghi ini banyak merahnya guys ya Dari dribble lah, tag possession, umpan-umpan Kemudian dari bertahan udah jelas lah ya Kontakt fisik deh ya kan Oke terus juga dari eksekusi bola matinya Langkungnya itu gak bagus-bagus amat gitu kan Oke Tetapi dari item yang lainnya Mulai dari kesadaran menyerang Kontrol bolanya Penyelesaian Kemudian sundulan Kemudian kekuatan tendangan Kecepatan juga gak bagus-bagus amat guys ya Cuma 82 sama 83 loh Ya tetapi akselerasinya yang bikin bagus ya Ada 3 item yang gue garis bawahi disini ya Oke Kesadaran menyerang Penyelesaian Dan akselerasi Kita lihat ke si Gabjess guys ya Si Gabjess disini juga hampir sama Dari kesadaran menyerang Walaupun gak sama kayak si Pipo ya Oke Kemudian Dari dribble ya nilai plus lah ya Oke Perbedaan si Gabjess sama Inzaghi Gabjess agak lumayan dribblenya 80-an Tetapi Yang paling menonjol itu adalah Penyelesaian 88 Ya Kemudian Dari item yang lainnya Kalian bisa lihat ya Kekuatan tendangan Sama kecepatan Gak cepat-cepat amat guys ya Tetapi Dari akselerasinya 95 Ditambah Keseimbangan ya Ketika Mau dibodi lawan gitu kan Tetap seimbang gitu Nah itu Yang bakal ngebantu juga Ya Itemnya hampir sama Dan ternyata Setelah gue coba bandingkan juga ya Dengan Mbak Pe Showtime Kita akan lihat ya Perbandingan Antara si Pipo Inzaghi Dengan Mbak Pe Showtime Oke nah sekarang gue udah Ada statistiknya ya Perbandingannya Kita lihat Untuk si Mbak Pe Showtime ini Dari kesadaran menyerang Itu 96 Ya Menjadi item yang Paling menonjol gitu kan Kemudian dari dribble Ini 90 Ya Jadi nilai tambah sih Karena emang si Mbak Pe ini Tipikal pen dribble juga Tetapi Gak sampai 95 96 gitu kan Ini di range masih biasa-biasa aja guys ya Oke Item yang paling menonjol yang lainnya adalah Penyelesaian Ya Kemudian Dari kekuatan tendangan Gak kenceng-kenceng amat Dari kecepatan pun Ini 93 guys ya Oke Kalau sama back-back cepat juga Ini masih kekejar 93 ya Tetapi Dari akselerasinya Ini full 99 Bahkan mengalahkan si Inzaghi Ya Tapi kalian bisa lihat Ini apple to apple guys ya Oke Perbandingannya Menjadi item-item yang Paling unggul Nah maka Gue dapat kesimpulan Bahwa 3 item ini Antara Kesadaran menyerang Kemudian penyelesaian Dan Akselerasi Menjadi 3 item utama Untuk Memilih Seorang striker Bagus apa enggaknya guys ya Seperti itu Nah Sekarang Kita akan Lihat Ke rekomendasi Striker-striker yang bagus Dari mulai Kesadaran menyerang Kemudian penyelesaian Dan akselerasinya Oke Rekomendasi pertama Gue kasih Owen guys ya Oke Jangan dulu yang Epic-epic dan sebagainya lah ya Kita pakai legend Yang biasa-biasa aja guys ya Legend Legend dari yang Bukan ikonik ya Tapi legend biasa Pasti kalian Para user lama Pada punya nih ya Oke Kita akan Langsung naikkan aja Ingat 3 item ya Kesadaran menyerang Kemudian akselerasi Dan satu lagi adalah Penyelesaian ya 3 item ini Harus kita tingkatkan Boda amat Dengan Item dribble lah Kemudian kontak visi Keseimbangan Dan sebagainya Boda amat guys ya Oke Kita naikkan Nice Nah seperti ini Kemudian dari penyelesaian juga ya Oke Kecepatan kita naikkan Nah ini guys ya Misalkan penyelesaian Gak harus bagus-bagus amat juga Masih aman Kalau 90 ya Nah ini udah mantep Penyelesaian Eh penyelesaian Kecepatan ya Kita naikkan Nah Ini udah cocok guys ya Cobain dah guys ya Owen Legend dari Racikan 315 Anjir Kelas guys ya Mantep banget Oke Kita akan lihat ke si Neymar Dari edisi Santos ya Oke Nah ini Udah ada di data Neymar ya Sekarang kita akan lihat Oke 3 item ingat guys ya Kesadaran menyerang Kita naikkan Jadi 90-an ke atas Anjay Ini bahkan bisa nyampe 99 Semuanya guys ya Oke Jadi untuk kalian yang pada punya Neymar Santos Silahkan racik ulang nih guys ya Ikuti Penyelesaian naikin 90 udah mantep ya Kecepatan naikin Oke 90 Penyelesaian di 90-an Udah cukup guys ya Oke Mendingan naikin kecepatan aja Ah asik 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 banget guys ya Ini paling mantep 9 13 12 Mungkin sisanya 3 nya bisa kalian naikin Ke penyelesaian Atau Kalian naikin aja Ke Dribble Nah Ini udah cocok guys ya Oke Menyerangnya bagus Dribblenya mantep Penyelesaian Kecepatan Akserasi Gratisan Tapi ini bisa menyamai Epic-epic Yang bisa kalian gaca Dengan juta-juta coin guys ya Hehehe Oke Kita lihat untuk Performa di gameplay guys ya Kita lihat Oh iya Satu lagi guys Mungkin yang jadi pertanyaan Apakah gaya bermain ini Berpengaruh Atau tidak Sejauh ini Tidak begitu berpengaruh ya Mau penyerang bayangan Mau goal pocher ya Mau target main Mau apapun itulah Gaya bermainnya Tetapi Ketika kalian lihat Statistiknya Memenuhi Kesedaran menyerang yang mantep Penyelesaian yang mantep Dan akselerasinya Yang emang Cihuy banget guys ya Itu menjadi Striker pilihan Yang gue rekomendasikan Untuk kalian semuanya ya Oke Ketika dikasih umpat terobosan Itu ajib Surajib Sumpah guys ya Bakal lolos terus Jumlahkan offside Guys ya Seperti itu Pokoknya Bisa banget melewati Barisan back lawan Guys ya Kita lihat Untuk gameplaynya And incisive The type of move To please Any coach Chalhanolu Yeah we're actually And it's there Not a goal or two here Well the run has been sold A little bit short there Quality deserted them Face to face with the keeper There's the shot Goal Norway Sharp hit the ball here Lovely And the finish Nah gimana Setelah melihat Performa Strike Strike Striker Raci 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 Goy Gw Dan btw Kalau kalian penasaran Sama Raci Raci Si romario Legendary Ya pencetak Pintar Tapi kalian bisa Lihat tadi ya Efek item Kesedalam nyerang Kemudian penyelesaian Dan Akselasi yang mumpuni Itu Bikin Gacor juga ya Tanpa melihat dari segi gaya bermainnya Ya, seperti itu Oke guys, ikuti tipsnya Silahkan praktekan langsung Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh